Selamat malam, salam sejahtera, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai orang tahu. Ha, malam ini satu pendedahan yang paling mengejutkan seluruh pemerhati politik adalah apabila Tajuddin Abdurrahman yang telah dipecat daripada MKT UMNO tiba-tiba mendedahkan satu gerak kerja Zahid Hamidi yang paling mengejutkan bukan saja pemerhati politik, penganalisis politik, bahkan UMNO sendiri. Sebelum ini aku menjangka Tajuddin Abdurrahman akan berdiam diri. apabila beliau dipecat daripada MKT UMNO. Ternyata Tajuddin bukan orang yang berdiam diri. Dia tidak membiarkan dirinya dibuli. Dia tidak membiarkan dirinya dipecat begitu sahaja. Aku ingat selepas Tajuddin dipecat, dia akan berdiam diri dan menjalankan tugasnya sebagai duta besar di Indonesia. Rupa-rupanya, dalam diam, aku mencintaimu. Eh, bukan. Dalam diam, Tajuddin Abdurrahman membungkar, membuka, langkah dengan membuat pendedahan demi pendedahan. Aku pikir ini hanya satu permulaan. akan lebih banyak lagi pendedahan-pendedahan yang akan lebih menggemparkan Malaysia. Terutamanya berkaitan dengan Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, dan penyokong-penyokongnya. Hari ini, selepas beberapa hari, dipecat, mendiamkan diri, Tajuddin Tampil bukan saja mempertahankan dirinya, tetapi mendedahkan pula langkah Zahid Hamidi yang aku pikir selama ini menjadi bualan semata-mata satu berita kabar angin, rupa-rupanya sekarang ada saksi hidupnya. Itulah dinamiknya politik Malaysia. Ada yang mengatakan politik Malaysia ini yang benar kadang-kadang jadi tak benar. Yang tak benar selalu menjadi benar. Kabar angin jangan dibuang begitu saja. Karena kabar angin akan menjadi kebenaran. Hari ini, selepas beberapa waktu terdiam, mendiamkan diri, dan tidak ada isu lagi tiba-tiba timbul semula. Zahid Hamidi menandatangani, mengetuai tanda tangan sokong Perdana Menteri, sokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini bukan didedahkan oleh orang-orang biasa. Ini bukan didedahkan oleh musuh politik pembangkang daripada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Tetapi, pendedahan ini dibongkar sendiri oleh orang dalaman Parti UMNO yaitu Tajuddin Abdul Rahman sendiri. Dan yang luar biasa, beliau tidak mendedahkan hanya seorang diri yang terlibat. Tajuddin Abdul Rahman mengatakan bukan dia seorang yang terpaksa menandatangani. Menurut Tajuddin, asalnya dia tak menandatangani. Tetapi, selepas bermasam muka, akhirnya beliau menandatangani dengan rasa terpaksa menandatangani surat akuan bersumpah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi, sebenarlah mungkin ada kebenaran apabila banyak penulis-penulis di media sosial mengatakan memang Zahid Hamidi adalah murid kepada Anwar Ibrahim. Jadi, Tajuddin Abdul Rahman mengatakan Zahid Hamidi telah mengetuai satu gerakan menandatangani surat akuan sumpah menyokong Menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan, surat itu telah sampai ke Istana Negara menurut Tajuddin. Dan, yang lebih menggemparkan lagi Tajuddin juga menyebut beberapa orang yang telah menandatangani akuan bersumpah tersebut. Antaranya, ahli Parlimen Padang Rengas yang juga telah menandatangani surat akuan janji itu. Dan, yang paling kita tak sangka-sangka telah menandatangani surat akuan bersumpah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri itu adalah siapa lagi kalau bukan Najib Bosku. Tajuddin mengatakan Najib Bosku pun ada menandatangani. Yang aku terfikir sekarang ini, apa sebab Zahid Hamidi mahu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Apa tujuannya dan apa niatnya? apa imbalan balik yang boleh dia peroleh apabila dia berjaya membawa UMNO menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Nasib baiklah tidak menjadi rancangan itu dan Anwar Ibrahim gagal lagi. Kesian juga aku pada Anwar Ibrahim ini karena banyak kali Anwar Ibrahim seakan-akan ditipu bulat-bulat. selepas di berdaya oleh Tun Mahadir dijanjikan menjadi Perdana Menteri akhirnya Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri lagi. Kali ini Zahid Hamidi melalui pendedahan Tajudin pun membuat surat akuan bersumpah menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi apa yang jadi? Tak jadi juga. Jadi apa yang jadi Anwar tinggal jadi bahan mungkin dihaniati lagi. Dan yang lebih menarik Tajudin Abdurrahman mendedahkan juga beberapa nama yang beliau tidak pasti sudah menandatangani akuan bersumpah itu atau tidak. Antaranya beliau mengatakan beliau tidak pasti. Beliau tidak pasti Kairi Jamaluddin telah menandatangani surat akuan bersumpah itu ataupun tidak. Beliau juga mengatakan beliau tidak pasti sama ada Kishamuddin Tun Husin juga telah menandatangani surat akuan bersumpah itu. Tapi yang menariknya menurut menurut Tajudin penggunaan frasa No Anwar No Diepi itu hanya jadi impian semata-mata common lah katanya bermaksud memang gerakan ini ada. dan Tajuddin apabila ditanya oleh media Tajuddin dengan menjawab dengan tegas beliau kata beliau adalah saksi hidup beliau saksi hidup yang telah menandatangani akuan bersumpah itu jadi sekarang kita tunggu pula selepas Tajuddin Abdul Rahman seakan-akan membalas dendam tindakan dia dipecat daripada MT Amno kita lihat sekarang apa langkah tindakan daripada Zahid Hamidi pula kalau benar Zahid Hamidi memang perlu menjawab tapi kalau tak benar biasalah saman jangan tak saman karena di fitnah tapi kita tunggulah nanti ada penafian ataupun tidak sekian dulu perkongsian pada malam ini inilah berita yang paling mengemparkan paling mengejutkan kita sebagai pemerhati politik Malaysia tidak kita fahami dan kita tidak tahu seratus peratus dimana kebenarannya kita tunggulah penafian daripada Zahid Hamidi sama ada beliau menafikan ataupun dia akan berdiam diri kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye